Semoga kita beri pelancaran, semoga yang diharapkan segera tercapai, amin MM Kreatif Mengurus biaya, kita memerlukan banyak biaya untuk keperluan pada kru, dan ada peralatan juga kurang, dan mengatur pendidatualan. Pendidatualan itu seharusnya yang mengatur bukan saya, tapi karena Mbak Diyah terawat, Ya, jadi saya pakai SDTN Punjulan kedua ini menceritakan tentang flashback update Punjulan itu tindah karena lebih baik punjulan daripada kurangan, itu berbahasa dari Jerman, kurangan is elegant skap punjulan. Kesulitan itu apa ya? Apa ya? Apa ya? Untuk alat-alat yang bosok itu banyak sekali mas, salah satunya ya lighting mas, kita lighting aja nyolong dalam gandang ayam mas. Ya terima kasih, udah ada lagi mas? Pesan saya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya sangat terbantu karena ada asisten, jadi kerja saya lebih banyak. Yang kedua, apa ya? Mas, saya cari mas. Ya, gak apa-apa. Abis itu, pesan saya ya, semoga yang kedepannya itu, yang dipelajari itu bukan hanya teknik kameranya saja, tapi teknik lighting dan kawan-kawan itu juga dipelajari. Karena, bagaimanapun juga, videografi itu semuanya berawal dari cahaya. Ya, mas. Sebetulnya, tempat-tempat yang strategis, yang kurang, perizinan kurang, seperti di ankingan, di sejarah nanti. Pesan saya, buat kunculan ketiga lebih semangat lagi, terus komitmen, flashback, gak boleh putus asa, dan jangan main kampur saja. Sedikit flashback, saya itu sebenarnya ini pemain utama. Punculan satu, tapi. Nah, kalau penculan-penculan dua ini, toka utama ini, Mas Hadi sendiri. Nah, untuk diharapkan, untuk penculan yang selanjutnya, bisa lebih sukses dari penculan yang sebelumnya. Noise-noise yang tidak perlu tertangkap oleh audio gitu loh. Seperti halnya, kita syuting di pinggir jalan, tiba-tiba ada truk akuat lewat. Tuh, sama, sama. Tuh, ayo, ayo, ayo. Tuh, ayo, 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 omong. Tuh, eh, omong. Motor, gak motor, narik, motor. Motor, narik, motor. Loh, jadi tuh, gojang-gojang, nah. Gojang-gojang itu tuh bikin telinga itu ga enak gitu, jadi gaguan disitu. Disitu susah sekali untuk mengatur sterilnya suara yang masuk ke dalam rekaman suara. Pesan dan kesan Untuk film Bujulun 2 ini Dan selanjutnya adalah Saya berpesan Agar semua kru dan Semuanya itu agar Tidak minggatan Agar selalu Siap sedia Dalam Dalam Apapun, dalam keadaan apapun Dan berkomitmen Dalam memproduksi Sebuah film gitu Jadi mempermudah Produksi film yang akan dibuat Langsung pesan Siap, tidak apa-apa Sebelumnya kan Saya baru pertama kali Jadi ya belum Belum Ya profesional Bangetlah Tapi Kesannya Sangat Ya Bermanfaat Di Saya Menambah ilmu Di bidang Film Selaman Selaman Usnya Lighting Ya Tugas Lighting Ya Tahulah Sendiri Ya Tau sendiri Terus Apa harapan Anda Untuk kunjilan yang kedua Semuanya ya Semoga Film ini menjadi inspirasi bagi semua kalangan lah, semua kalangan diinspirasi, semoga bermanfaat, yaudah, dan saya sangat berterima kasih. Karena butuh kekuatan yang strong dan mungkin baterai yang tidak sedikit mempunyai, sedikit kecobaan, baterai habis, dan lain-lain. Kadang teman sekru ada yang tidak peka dan kurang paham. Mungkin itu sih cuma, ya, sebagai lag ting ya, was? Yang pertama ini, atau kekasih, mas. Mas, saya ini, menepun, sih. Saya hanya, saya hanya hanya, saya hanya, saya hanya hanya, saya hanya menilai, tidak pencubakan, mas, mas. Saya estirik, aku, terlalu mulai, nah, apa lagi? Yang ketika ini, saya harus diangkat, karena dia sudah mengetahukkan diangkat dan mereka sudah ada diangkat. Yang ketika saya yang diangkat, jadi saya mas, saya mampu diangkat, Mungkin tidak ada kesulitan ya, sudah ada yang membatu. Saya cuma bisa secara kemarin ada jaringan. Tukang rusuh dirusuhi. Tukang rusuh dirusuhi. Tukang rusuhi harus bisa membasuhi waktu. Saaf. Itulah. Ya itu, apa? Tobol-tobol. Apa nih? Semoga film ini lebih baiklah dari film sebelumnya. Terus ke sana? Kesulitannya jadi sosok ibu. Kan belum merasakan. Jadinya kan belum matiok. Ya sih, baik. Jadi pengalaman. Nah itu, ya menghadapkan masalah yang sudah dewasa. Contohnya? Ya contohnya, marah-marahan. Terus saling cek cok. Silahga bisa melakukan, saya lakukan ya. Ibu merasakan kumpulan yang sudah bekas. Ya, bisa membayang. Jadi, di sini saja. Menurut saya ini kurang persiapan dan waktunya juga kurang untuk guru juga banyak yang 20 tugas dan ya pria sudah bersaah sebaik mungkin ya berharap saja untuk filmnya jadi. Saya saat berterima kasih pada semua rekan yang ikut dalam pembuatan ini karena tanpa kalian punjolan ini mana mungkin bisa terlaksana produksinya. Semoga penontonnya dan viewersnya yang penting kalian tonton punjolan 2 dan support. Terima kasih telah menonton!